Yang pengganti aku setelah aku keluar dari sana Nah, ngomong-ngomong nih Kerja di Taiwan sama di Hongkong itu gajinya lebih besar mana sih? Kalau sekarang, untuk digurusin rupiah menurut aku sama Kurang lebih disini juga 8 juta, disana 8 juta Cuma bedanya, kalau di Taiwan itu harus bayar agensi setiap bulan Jadi kan satu kontrak itu kan 3 tahun Jadi selama 3 tahun kita harus bayar 1.800 inti Jadi persinya berapa nih kalau di sana? 17.000 dikurang 1.800, tinggal sisa sekitar 15 ya? Iya 15.000 setian gitu Ya segitu bersihnya Oh, ya segitu Iya Berarti kan kalau seandainya kalau di sini Kalau di sini kan saya cuma potongan 6 bulan aja di Hongkong Kalau di sana kan walaupun sudah selesai potongan awal Nanti masih ada seterusnya potongan yang 1.800 Itu udah harus Beda lagi sama orang yang baru datang untuk potongan awal ya itu lebih besar lagi Itu lebih gede lagi potongannya Dulu aku 17.000 Paling satu bulan cuma tinggal nerima sekitar 2.300 Yang lain itu udah dipotong semua Entah aku lupa Pokoknya dipotong ini, potong ini, potong ini, potong ini Berarti di sana tuh emang banyak potongan sama ya? Potongannya lumayan Beda banget sama di Hongkong gitu ya? 9 bulan aku paling cuma nerima berapa? Setiap bulan kalau di rupiah? Cuma 1.500.000 Oh my god Kalau nggak salah sekitar segitu Karena ada potongan lagi dari agensi Tapi dari tiap agensi beda-beda Nggak ada yang sama istilahnya di Taiwan Oh nah gitu ya Teman-teman ternyata memang perbedaannya ya Dari perbedaan antara gaji, dari libur, dari pekerjaan tuh emang seperti itu ya Terus kalau untuk rumah di sana itu gimana? Apa sama sih kayak di Hongkong ya? Flat-flat gini kayak di belakang kita itu gini Tergantung dapet tempatnya di mana Kalau yang di pedesaan kebanyakan rata-rata rumahnya besar-besar Rumahnya besar-besar Tapi desa gitu ya? Iya Masih perkampungan Tapi kebanyakan di sana rumahnya besar-besar daripada di sini Kalau di sini kan rumahnya kecil Semuanya tuh hati flat semuanya tuh Kalau di Taiwan yang dapet di Taipei Itu kan pusatnya pusatnya di Taipei Itu sama kayak di sini lah Masih flat semua rumahnya Paling cuma kamar tiga atau kamar dua Tapi kalau yang lain kayak di Taiwan Kalau di Taiwan kayak di Changkwa Apa di Taichung Itu masih banyak rumah yang besar-besar Lainnya kayak kamar empat gitu Kalau di Taichung pusatnya juga istilahnya rumahnya flat lah Masih paling cuma kamar tiga aja Terus kamar lagi dua gitu Oh gitu Jadi aku kan pernah lihat tuh temenku yang live di Facebook Atau di vlog-vlog gitu ya Dia nge-vlog itu ada yang di sawah gitu Iya Yang di sawah terus abis itu Mas aku juga gitu Iya kan? Kamu berarti kamu di sawah juga dong? Aku nggak ke sawah tapi Karena kerjaan aku nggak kesini Tapi awal-awal iya Awal-awal Kamu disuruh ke sawah gitu kan? Nanam sayur Jadi nanam sayur juga ya? Nanam sayur Jadi jauh-jauh dari Indonesia ke sawah Aku namanya di mana? Kalau nggak salah di Tainan Kalau nggak salah apa di Nanto Aku lupa nama-nama kampung gitu sana Lupa Aku tuh pernah denger ya di Tewa tuh kayak Ada nama Taichung, Siulun gitu Apa-apa gitu Aku denger sih dari mereka-mereka Sekarang maaf mbak tadi Di Hongkong berapa tahun? Di Hongkong baru Mau satu tahun setengah Oh baru mau satu tahun setengah Berapa majikan? Sudah pindah berapa majikan nih? Dua kali ini Dua kali ini guys Insya Allah ini udah terakhir Ya amin Semoga ya Semoga lagi pulang Ya amin Semoga sukses lah disini ya Terus Kalau di majikan yang ini Gimana enaknya? Atau mbak ada suka dukanya? Atau gimana? Alhamdulillah banyak sukanya 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 Jadi pengganti ya Pengganti dari kemarin Dari waktu mbak ini Sendiri Ingin keluar dari majikan yang pertama ya disini Emang kenapa nih bisa diceritakan Kenapa mbak Keluar sih dari majikan pertama itu Kenapa nggak enaknya? Karena dari interview perjanjian awal sebelum aku berangkat Udah interview dulu sama bos yang pertama di Hongkong ya Aku udah interview dulu dari jam kerjanya gimana Aku nyampe sana ngurus anak atau apa Istrinya kayak gitu Aku masak apa enggak Istrinya kayak gitu Karena semuanya harus kita tanyain dengan jelas ya Terus nyampe sini Nyampe Hongkong tapi ya semuanya tergantung Nasib orang masing-masing Terus kita kuat apa enggak Kalau aku ngejalannya alhamdulillah Aku bisa nyampe 9 bulan yang dimajikan pertama Yang pengganti aku setelah aku keluar dari sana Karena cuma kuat sampai 3 minggu aja Dia udah keluar Dia udah notice Karena nggak kuat sama bosnya Terus? Ya istilahnya pekerjaan Semua pekerjaan itu berat Nggak ada yang enggak Cuma tergantung kita hatinya nyaman Atau nggak kerja Kuat nggak mentalnya kan Karena aku nggak nyaman Kerja hari minggu Istilahnya nggak libur Boleh libur Sama majikan yang kemarin Aku dapat di daerah Taiwai Liburnya hari minggu boleh Tapi cuma 1 jam aja keluarnya Abis itu harus balik lagi ke rumah Gimana? Kayaknya nggak punya hak gitu loh Nggak punya haknya untuk libur Tapi dari situ aku mikir lagi Kenapa harus kayak gitu Gitu kan Ini kan udah hak aku nih Hari minggu libur nih Kenapa aku cuma dikasih 1 jam aja Tapi kembali Kenapa nggak ditanyain gitu Sama pekerjaan udah Udah Kan istilahnya kemarin-kemarin juga Ada benernya Karena kemarin ada Corona Ada Corona kan Dari tahun yang Ada Corona tahun 2020 ya Iya Sekitar Maret Awal-awal Maret juga aku belum dikasih libur Karena sampai 3 bulan kata dia kan Sampai 3 bulan Aku okein aja Karena istilahnya Aku juga baru dateng ke Hongkong Aku belum tau di Hongkong itu seperti apa Jadi aku masih ngikut aja Jadi itu tadi ya Temen-temen Jadi perbedaan antara kerja di Hongkong sama Taiwan Karena Mbak ini pernah kerja di Taiwan dan sekarang di Hongkong Nah ada nggak Mbak pesan kesan untuk Mbak-Mbak yang di luar sana yang mau Mbak sampai Iya Yang belum pernah ke luar negeri terus mau ke luar negeri Iya Tetap semangat mau di Taiwan, mau di Singapore, mau di Hongkong, mau di mana aja Tetap semangat belajar bahasa nomor satu Iya bener Terus yang nentuin juga nasib Semoga semuanya dapat majikan yang baik Amin Dapet kerjaan yang nyaman Amin Terus pulang sukses punya usaha Amin Tetap semangat Semangat Terima kasih Mbak buat waktunya udah mau diwawancari Semoga wawancari kita itu bisa dan ada manfaatnya buat kalian yang mendengarkan Terima kasih ya yang udah dengerin sharing kita dan lihat Udah sampai disini ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye